kemudian untuk materi kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya kita akan membuka file yang tadi kita password atau kita protektif dengan password jadi dari sini kita file open kita memilih yang ini kemudian open nah maka akan keluar seperti ini ini saya mencoba untuk memasukkan password yang salah kemudian kita klik ok nah ini disuruh mengulang saya masukkan lagi salah lagi disuruh mengulang lagi ya ini tidak ada patasan kelihatannya kesalahan ini jadi Anda tidak boleh sampai salah dan tidak boleh lupa terhadap password yang Anda buat sendiri kalau sampai lupa ini bisa beragabat fatal dan tidak bisa dibuka selamanya ini saya masukkan yang benar seperti ini ya faktor keamanan passwordnya autocad itu cukup meyakinkan jadi sangat sulit untuk dipecahkan sampai hari ini jadi bahkan banyak orang yang tidak pernah menduga sebelumnya bahwa file terbut sangat hebat maksudnya penggunaan password terbut di autocad sangat hebat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati